BTS dan kontroversi pembebasan militer dan share kepada teman-teman yang lain dan berikut adalah berita selengkapnya well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang sebuah film yang mana film ini akan dipintangi oleh aktor yang berasal dari 4 negara ada Indonesia, Singapura, Korea, dan juga Thailand nah cinggu, film yang aku maksudkan adalah The Untuk Shop, yang merupakan film dari Thailand yang merupakan kolaborasi dari 4 negara termasuk Indonesia, Singapura, dan juga Korea Selatan film ini disutradarai oleh Supakon Rian Suwan dan juga sudah berada poster yang bikin penasaran nah disini ada kehadiran sosok aktor yang berasal dari Indonesia namanya adalah Rio Dewanto selain Rio, ada juga Jin Yong dari CIX Rio Dewanto juga sudah mengunggah poster terbaru dari film tersebut dan juga sinopsisnya dalam poster yang sudah dirilis dapat dilihat, Rio Dewanto itu terlihat dengan wajah yang penuh luka dan juga darah nih dan untuk caption yang sudah dibuat di Instagram Rio menuliskan ada rahasia di setiap benda ada kebenaran yang akan terungkap hanya dalam kematian oh my god dan aku juga kemarin sudah lihat bagaimana teasernya jadi setiap orang disini emang punya benda masing-masing untuk Rio kalau gak salah dia itu punya kursi lalu ada juga benda yang kayak gelang gitu intinya setiap benda ini punya histori selain Rio Dewanto, pemain film The Antic Shop adalah Min Pirafish dari Thailand lalu ada juga idol K-pop yang merupakan member dari CIX dan juga member dari Wanawan yang ini Beijing Yong dan ada juga Shubin dari Singapura The Antic Shop adalah film omnibus yang terdiri dari cerita pendek yang berbeda ada kursi kematian lalu ada juga gelang cinta dan juga happy birthday sementara untuk Rio Dewanto sendiri akan membintangi cerita pendek kursi kematian dan nantinya Rio ini akan memberankan tokoh utama namanya adalah Madi dan untuk sinopsisnya memang sudah menjelaskan bahwa nantinya Madi ini akan bekerja untuk geng mafia bisnis ilegal dan dia nanti akan punya banyak masalah di negaranya mungkin Indonesia dan pada akhirnya Madi ini ditangkap oleh geng mafia dan juga diikat ke kursi dan untuk si Madi ini dia itu tidak hanya akan mencoba untuk melarikan diri dari si mafia tersebut tapi dia juga akan melarikan diri dari hantu-hantu yang berada di kursi tersebut karena itu memang kursi kematian dan itu memang punya cerita mistis eh serem sih serius dan ada salah satu cerita yang paling aku nantikan disini yaitu tentang cerita happy birthday nah untuk cerita happy birthday ini diperankan oleh Bae Jin Young C.I.X bersama dengan aktor dari Thailand siapa sih namanya tadi sulit banget untuk nyebutin Min Pira Peach ntar kalau salah komen di kolom komentar ya jadi intinya si Bae Jin Young ini akan bertindak seperti seorang chef ih gila nanti dia akan potong apa gitu daging dan setelah aku ngelihat teasernya aku bener-bener shock banget ngelihat Jin Young disana dia itu terlihat seperti psycho serius dia itu adalah main villain disini seperti yang aku lihat ya di teasernya ya gak tau sih filmnya kayak gimana intinya kemarin aku juga kaget banget speechless ngelihat Jin Young sangat-sangat berkembang karena aku juga ngikutin dia sejak era produce aku tau seperti apa Jin Young pada awalnya dia adalah seorang trainee yang pemalu gitu ya kan tapi sekarang waduh 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 semuanya sudah dikeluarkan oleh Bae Jin Young dan juga Bae Jin Young ini emang bener-bener berubah banget 180 derajat berubah dari sosok yang memalu dari sosok yang cute berubah menjadi sosok yang manly dewasa dan juga berkarisma gila sih sumpah debak banget Jin Young perubahannya bener-bener besar banget dan guys kalian tau gak bahwa film ini merupakan film terakhir bagi mendiang aktor Aloysius Peng nah untuk informasi saja Aloysius Peng merupakan seorang aktor yang meninggal dunia di tahun 2019 saat ia menjalani wajib militer di Selandia Baru ia sebenarnya sempat dievakuasi ke rumah sakit Waikato dan juga menjalani 3 kali operasi akibat cedera yang cederitanya istri dan itu terjadi saat ia ditugaskan memasang senjata artileri pada kerangkat raja bersama dengan 2 orang personel SAF-nya di film Antik Shop sendiri bagian dari mendiang Aloysius belum selesai namun mentor sekaligus pendiri dari Nuntork Media Dasmon Koh mendorong agar film tersebut diselesaikan untuk menghormati mendiang sang aktor dan akhirnya film itu pun dibuat menjadi trilogi dan melalui Instagramnya Dasmon ini sudah memposting poster film dengan caption dalam bahasa Mandarin dan setelah diterjemahkan berikut adalah captionnya dan jujur captionnya juga sangat nyesek banget coba kita baca A letter to you sebuah surat untuk kamu apakah kamu bebek aja apakah anda bekerja keras seperti biasa di dunia tempat anda berada The Antik Shop Movie yang anda mulai tetapi tidak dapat anda selesaikan akhirnya selesai oleh kami setelah tertunda dikenakan adanya pandemi anda tahu saya melakukan 2 perjalanan ke Thailand untuk menonton pasca produksi dan juga punya perasaan campur aduk ketika harus melayangkan klip anda di TV ataupun di screen layar selain apa yang telah saya bagikan dengan anda hal-hal yang saya rasakan di hati tidak ingin saya katakan anda harus mengerti tanpa kata-kata well, jujur aku sangat menantikan bagaimana film yang The Antik Shop langsung ada 3 cerita dalam satu film itu loh yang menarik dari film ini dan tentu dengan kehadiran aktor dari Indonesia gitu ya kan di kancah internasional siapa sih yang gak penasaran ya gak sih gila Rio Dewanto adalah salah satu aktor favorit aku juga loh jadi penasaran sih dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua kita akan membahas tentang para army atau para fans yang sudah memprotes salah satu acara nama acaranya adalah PD Note dikanakan mereka itu menggunakan judul episode BTS dan kontroversi pembebasan militer baru-baru ini MBC mengungkapkan preview teaser untuk episode minggu depan dari program jurnalisme investigasi populer PD Note pada hari Jumat tanggal 6 Mei namun judul untuk episode tersebut menuai protes keras dari para fans dikanakan berjudul BTS dan kontroversi pembebasan militer perhatian jauh singkat untuk episode yang badurasi sekitar 35 detik itu dimulai dengan menyoroti kesuksesan global by group K-pop BTS ada pun sebuah komentar duplikan tayangan tersebut adalah seperti yang berikut ini menerima pujian dari seluruh dunia dengan lagu-lagu Korea akankah Korea memiliki kesempatan seperti itu lagi tidak apa-apa untuk Song Hong Min tapi tidak untuk BTS lalu ada juga komentar dari analis pariwisata ini adalah diskriminasi terhadap genre budaya populer sementara individu lain mengatakan anda dapat memberi mereka penghargaan presiden tapi pengecualan militer tidak pernah terakhir ada seorang mantan perwira militer juga berkomentar bahkan hanya satu kasus pengecualian membuat seluruh protes ini tidak adil dan juga tidak setara dan segera setelah preview terungkap banyak netizen yang mengungkapkan kemarahan dan juga frustasi mereka dengan program MBC ada yang berkomentar aku sangat marah seluruh episode ini juga jelas dimaksudkan untuk penyerang BTS begitulah komentar dari para fans siapapun yang punya otak dan juga melihat ini bahwa ini adalah episode yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan sendiri menggunakan nama BTS menggunakan penggemaran grup menggunakan topik sensitif yang mempengaruhi bangsa ini menjijikkan lalu ada juga yang berkomentar ini konyol army tidak akan menonton army internasional tolong jangan berikan stasiun penyaraan ini pandangan apapun yang paling membuat frustasi dari semuanya adalah anggota BTS sendiri tidak pernah loh punya suara dalam masalah ini mereka tidak punya suara tidak ada kebebasan disini lalu ada juga yang berkomentar army sangat lelah BTS menjadi kambing hitam dari masalah politik yang starsnya sudah ditangani sejak lama orang-orang di pemerintahan dapat berbicara tentang mengubah aturan untuk tokoh-tokoh budaya populer yang mereka inginkan di ruang debat mereka tanpa menyebutkan nama BTS di setiap rasa ini melibatkan banyak tokoh lain juga loh bukan hanya BTS saja para politisi sudah selesai menggunakan BTS untuk alasan mereka sendiri sekarang jadi topik bekas telah dileparkan ke reporter untuk melakukannya sampai sekarang sangat jelas bagi banyak orang bahwa undang-undang pengecualian tidak akan dapat berlaku untuk diterapkan kepada BTS tidak peduli seberapa cepat itu disahkan jadi tidak ada gunanya membawa naikkan nama BTS lagi dan aku sih jujur ya kenapa banyak orang yang sangat geram dengan MBC gitu ya kan bukan apa-apa loh guys karena untuk akhir-akhir ini BTS itu kerap kali dikritik dikarenakan masalah wajib meliter kalau kalian buka komunitas online itu juga menjadi topik perbincangan hangat banget dan aku gak bahas karena disana kebanyakan komentarnya nyudutin BTS sementara itu pada Juni 2021 lalu undang-undang dinas militer baru diperlakukan yang memungkinkan individu dalam budaya populer dan juga seni yang telah diakui atas jasa budaya bergensi untuk pendudan dinas wajib militer hingga usia 30 tahun BTS yang menerima penghargaan kehormatan budaya presiden pada tahun 2018 karena menjadi tokoh budaya populer termuda yang pernah melakukannya masuk ke dalam kategori tersebut dengan demikian menurut undang-undang ini anggota tatua BTS yang lahir pada Desember 1992 dapat pendudan tugas wajib militernya hingga pada tanggal 31 Desember 2022 dan guys untuk berita terakhir ini ada berita dari Kim Garam yang mana baru-baru ini ada sebuah momen di saat kehadirannya itu terasa hening banget dan coba kalian lihat bagaimana video yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jujur sebagai fans pasti merasa sedih banget dong melihat idol kita di pelakukan seperti itu karena gini guys dia itu juga pasti merasa makin minder loh di saat dia muncul itu gak ada yang diriakin namanya dan kalian tau gak sih betapa senangnya Garam di saat ada orang yang menyebutkan namanya pernah nonton gak sih bagaimana press conference mereka di saat ada yang menyebutkan nama Garam dia itu katanya bener-bener senang banget karena seperti kalian lihat di beberapa momen tadi pas saat ada Garam itu kayak hening banget namun setelah ada member yang lain itu tiba-tiba kayak rame baru meneriakan namanya dan sebenarnya ya guys kalau seandainya tidak ada kontroversi ini Garam itu akan menjadi member yang paling banyak dibicarakan loh di komunitas online atas visualnya karena visual dari Kim Garam emang bener-bener cantik banget dia juga punya karisma auranya juga kuat tatapannya juga tajam jadi ini yang akan buat dia juga banyak disukai gitu loh dan juga banyak diperbincangkan seharusnya namun ini kadang-kadang adanya kontroversi ini sayang orang-orang itu jadi gak mau loh ngelirik dia apalagi di Korea you know lah Korea kayak gimana ya but anyway kita harapkan yang terbaik buat Kim Garam dan juga semoga hype dan sort music itu dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat nah guys berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini saksikan update berita dari dunia perkewapan di next time di channel aku pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya see you next time annyeong kamsaham lida goodbye bye